Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Ini dirasakan lelaki yang belakangan diketahui bernama Samin Pria 30 tahun ini memilih menjemput ajal daripada disebut sebagai pencuri burung Ia ditemukan tergantung tak bernyawa di sebuah gudang rongsokan Di pondok kelapa Durensawit, Jakarta Timur, Senin 2 Maret Aparat posek Durensawit terpaksa membongkar dinding gudang Untuk memeriksa jasad pengepul barang rongsokan ini Polisi yang memeriksa jenazah menemukan sebuah surat wasiat di saku baju korban Surat itu ditujukan kepada kakaknya di pondok gede Ia menjelaskan tuduhan sebagai pencuri burung hanya fitnah semata Karena ia tak mencuri Kasus ini masih ditangani polisi Jasad korban pun dibawa ke RSCM untuk diotopsi Mohamad Ivan, Faskota TV, melaporkan